Ada Unstoppable Force, dimana lu perhatian juga ada Holy Gale yang dikena aja ke Karaheri. Dan masih bakal kembali kaiteran. Oh, ke ikat, maju ke depan. Ada Seel Top Dura, dia bawa tempat di jatian Drake. Langsung tamerang Body Slam. Hati-hati, masih punya Explosive Card. Hirase Trace, dan ternyata berhasil secure di sana Infernal Drake. Tapi masuk dengan satu Killer Instinct. Dan juga, kalau kita berbicara Force of Nature, rasanya Magic Resist. Tapi, DTB, so. Lagi-lagi, abah geragas. Mabuhi Hela, itu dia. Maju dengan Body Slam. Langsung ke Jatian Explosive Card. Dan terangkat-terang, disusul-usul, satu-satuan sepul-pul-pul. Maju, langsung melawan seorang SW. Gat, ya. Di Jatian Drain, menutup game-nya di sana. Dan sekarang, ada eksekusi terakhir untuk si Kuchik Renggar. Ada Wave Minion yang harus di-clear pun. Rammus di sini punya tanggung jawab juga ya. Dan kembali lagi, dua backlaner dari Bu dan juga SW. Gak ada yang jagain. Dan dari arah bawah mereka dapet satu tower lagi. Atau satu turut di arah inner. Nampaknya, kosong di arah bawah. Berhasil diamet. Dan juga sempatnya nampaknya dari seorang Fiora. Hampir diincah oleh Cipeng. Itu ada gentong minuman yang sudah langsung mendelet satu champion. Dan juga Cip, mungkin sekarang akan segera menjadi targetnya. Ada Silt of Duran. Dan juga satu auto attack dari seorang Dewa dengan Kaisa. Kaisa adalah Dewa. Dan Dewa adalah Kaisa. Kita akan segera lihat juga menyaksikan bersama-sama di mana. Turut di bagian bawah ini. Bitergah akan segera hancur untuk Bigetron. Dan kalau kita perhatikan. Jari Renggar sampai harus army di danggal musuh. Tapi di saat yang bersamaan, base-nya akan segera di-hack. Bakal lelang soalnya masuk ke arah dalam. Dari seorang Corki. Masih ada 4-4 Spock. Dan juga Missile Barrage untuk melakuin Clearing Wave. Bakal coba dipatih juga dengan Asalt and Blattery. Sengah Heroic. Bakal lelang soalnya coba membuat masuk dengan Unbreakable. Gak ada nge-block damage siapa-siapa. Killer istinya dengan sangat cepat. Masuk dari arah belakang Justice Punch. Missile Barrage. Repotkan mencabang menghalau pergerakan dari Eagle tapi Eagle. Juga harus sadar. Langsung coba taburkan salatnya. Lamping Mega Inferno Bomb. Langsung ke-flash semuanya ke sana. Masih ada satu balansi Elvisor. Shockwave yang maju banget. Defense Output yang sangat-sangat bersinergi. Masuk Shockwave. Dan juga satu follow-up dari Artery di sana. Sangat-sangat menajubkan. Dan juga SW. Satu lembing Artery-nya. Sedikit lagi. Maju lagi. Dengan palm ring-nya. Itu. Putkan dan juga bikin jumpscare mundur. Semuanya pelayar Big Getron langsung di-allin aja. Komin coba ke arah belakang. Glecil mister dan juga bakal langsung di-ajar. Shockwave gak kena di-ajar siapa. Bakal coba di-ajar dari Big Getron. Ada yang sudah di-ajar sentred. Killer istinya. Bakal coba langsung ke arah korki tabrak aja. Dan dikumpul-kumpul oleh seorang vai. Menyisakan Oriana yang terlalu jauh. Tapi bakal di-ajar. Just Eat Fun. Udah kena shield of blue race. Langsung di-ajar abis. Ditonjok. Masih ada statis. Dewa bakal coba follow-up. Ada juga Malpon bersiap untuk ngebegal pergerakan dari seorang Buen. Dan hancur sebentar lagi. Udah bakal coba diambil juga. Dan ternyata ngasih takut. Dan ini dia kemenangan untuk Big Getron. 2-0 atas Eagle 365. Good game. Well played untuk kedua tim. Dimana kalau kita berbicara Eagle 365. Benar-benar tim ini sangat-sangat potensial. Good game.